Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau tanya bagaimana cara kita membersihkan harta haram yang sudah terlanjur termakan oleh kita dan keluarga Terutama anak-anak kita, terima kasih Baik haram itu ada yang haram sifatnya tidak ada hubungannya dengan orang lain Dan ada hubungannya dengan orang lain Untuk membersihkan yang pertama tobat, cara tobatnya saja berbeda Kalau ada seorang itu makan haram hobinya, dari kecil makan babi Sama tikus, anggap saja, hobinya dia Dia makan mbak babi, ada di pengajian sadar, masya Allah 25 tahun saya pernah makan mbak babi Gimana agar terbersihkan dari apa yang sudah makan, tobat berhenti tidak makan, selesai Ya, selesai Tapi kalau ada urusain dengan barangnya orang lain, apa haram yang masuk perutmu? Saya hasil mencuri Oh, begitu Kalau hasil mencuri Maka agar bersibukan yang di dalam perut dikeluarkan Gimana cara mengeluarkannya? Sudah jadi daging Potong dagingnya Enggak Cara tobatnya adalah kamu ganti Berapa duit yang diambil dulu? 5 juta Tabung Sampai ketemu 5 juta Bayari kepada orang yang pernah kita pinjem Utang Utang, bukan pinjem Utang, apa? Curi Dikembalikan Atau Minta ridho Jadi beda ya Ada haram yang haram Haram ada haram dati Seperti makan babi itu haram memang barangnya haram Tapi kalau kita makan urusan dengan kita sendiri Dosa kalau kita sengaja makan babi Tapi tobat selesai, saya tidak makan lagi Saya tidak perlu makan lagi, itu tobatnya Tapi kalau ada sangkut babi itu dengan orang Maka anda Dengan dua cara Anda ganti dengan sangkutan tersebut Atau anda minta maaf kepada orang tersebut Maka setelah itu bersih Atta ibu minat dam Bikamaladambalah Orang bertobat dan diosa Seperti orang yang tidak punya dosa Ada lagi yang berkata Ya betul Terlalu banyak curian saya Harta saya dihabiskan pun belum selesai untuk Untuk membayar curian saya Ya sebisanya dong Kalau tobat itu tidak harus tuntas Misalnya belum tuntas kau mati Asalkan tobat Yang penting berusaha untuk tobat misalnya Dia mencuri 100 juta Kalau dihitung-hitung Dia mungkin dia adalah termasuk pencuri yang manajemennya baik Jadi mencuri disini tulis Pemasukannya biar ketahuan 100 juta dia punya curian Tato yang mencuri tobat Ya Allah aku akan kembalikan itu semuanya Baik Tato yang ngembalikan 5 ribu rupiah Baru dibayarkan nyicil Dimasukkan rekeningnya orang tersebut 5 ribu rupiah Mati Sudah diampuni oleh Allah Yang penting jangan menunda Tobat Hari ini sudah waktunya anda bertobat Menyesali Ngecil Dikembalikan Semampunya dong Semampunya kita mengembalikan curian tersebut Atau yang kita ambil menggosop Atau mengambil harta saudara Segera dimulai Dan kalau memang kita bisa langsung minta maaf Jangan menunda permohonan maaf Karena permohonan maaf Itulah yang menyelesaikan semuanya Yang semula haram Jadi bersih halal Menyalah Itu saja Wallahu alam Bismillah Sub indo by broth3rmax